Suara ilmu Karena dengan ikhlas Allah Ta'ala akan menolong kita Dan melindungi kita Lalu bagaimana kita Mewujudkan ikhlas itu Yang pertama adalah Yang pertama ikhlas adalah Bahwa kita melakukan apapun pada saat ini Adalah semata-mata karena cinta kita kepada Allah Di mana kita Beribadah kepada Allah Beramal hanya karena cinta kepada Allah Lalu dikuatkan dengan takut dan berharap Jadi hadirkan tiga hal ini Takutlah hanya kepada Allah Berharaplah hanya kepada Allah Hilangkan harapan-harapan kepada makhluk Takutlah hanya kepada Allah Apapun sesuatu yang menakutkan Harusnya membuat kita lebih takut kepada yang menciptakan Orang takut kepada wabah Justru kita harus takut kepada Allah SWT Yang menciptakan wabah itu Ini dimana ikhlas yang pertama Kita harus tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah Rasa takut kita kepada Allah SWT Dan kita harus kuatkan rasa harap kita kepada Allah SWT Ikhlas yang kedua Maksud dari ikhlas yang kedua Dimana kita beribadah kepada Allah Beramal karena ingin meraih kemuliaan Kemuliaan dari Allah SWT Oleh karena amal ibadah kita Kita ingin Allah mengangkat rajat kita Kita ingin Allah mengeluarkan kita dari kesulitan Dari kehinaan Jadi kita beramal karena Allah Karena kita berharap Allah memuliakan kita Karena tidak ada yang dapat memuliakan kita Kecuali ibadah kepada Allah SWT Makna yang ketiga Maksud dari ikhlas yang harus kita hadirkan pada saat ini An ta'budullaha talaban li thawabi Wa khaufan min iqabi Dimana kita beribadah, beramal, mengharapkan Pahala Allah Ganjaran dari Allah SWT Dan juga kita beramal karena takut Terhadap azabnya Inilah maksud daripada Ikhlas Yang Sepatutnya Kita wujudkan pada saat ini Maksud dari Allah SWT